Halo guys, kembali lagi bersama penjelajah zaman Kalau ngomongin gangster, pasti yang pertama terlintas di kepala adalah Yakuza Gangster terbesar dan terkejam yang ada di Jepang Yakuza adalah sebuah sindikat yang terorganisir di Jepang Bisa dibilang bahwa Yakuza adalah sebuah kelompok dan organisasi kriminal legal yang diakui pemerintah asal Jepang Yakuza merupakan kelompok kejahatan terbesar di Jepang yang juga mencuri perhatian dunia Selain terkenal dengan tatonya, Yakuza sebenarnya memiliki fakta-fakta yang sangat unik dan jarang diketahui oleh banyak orang Berikut adalah 6 fakta unik Yakuza yang jarang diketahui banyak orang 1. Sudah ada sejak 1612 Yakuza pertama kali dibentuk pada sekitar tahun 1612 oleh keluarga Shokun Tokugawa yang memerintah Jepang pada zaman Edo Pada awalnya, Yakuza merupakan sekumpulan sindikat penjual barang terlarang, barang curian, penjudi, dan juga pedagang 2. Tato Satu ikon terkenal dari Yakuza adalah Tato yang memenuhi seluruh tubuh mereka Mereka menggunakan metode tradisional Jepang untuk membuat Tato, yang dikenal sebagai Irizumi Tato ini sebagai tanda keberanian melawan rasa sakit atas metode pembuatan Tato di tubuh Sakit karena Tato mah biasa Coba sakit karena dihujat netizen plus 62 Umumnya Tato bergambar naga, pegunungan, dan perempuan Menariknya, Tato ala Yakuza kini disenangi oleh orang-orang yang tak ada kaitannya dengan Yakuza Stigma Tato pun masih melekat kuat di masyarakat Jepang Sampai-sampai wali kota Osaka melarang pekerjanya menggunakan Tato 3. Tradisi potong jari atau Yubitsume Anggota-anggota Yakuza yang tidak menjalankan kerja dengan baik Atau yang seharusnya mereka lakukan dipaksa untuk memotong jarinya Pemotongan bagian tubuh yang umumnya adalah jari disebut Yubitsume Biasanya, pemotongan pertama bagian badan adalah jari kelingking bagian kiri Makanya, banyak anggota Yakuza dikenal dari jari mereka yang hilang bekas dipotong 4. Kulit yang diperjual belikan Para anggota Yakuza yang telah meninggal tidak bebas begitu saja Tubuh mereka yang penuh dengan Tato kerap dikuliti Kulit ini kemudian akan dijual dan dilelang di pasar gelap Harga kulit Yakuza tersebut biasanya berdasarkan seberapa baik dan kualitas Tato-nya Habis itu 5. Yakuza perempuan Mayoritas anggota Yakuza di Jepang adalah laki-laki Namun selain itu, sebenarnya ada juga beberapa Yakuza perempuan Mereka dipanggil dengan Anesan Yang berarti kakak perempuan Sama seperti laki-laki, tubuh mereka juga kerap dipenuhi Tato 6. Geng terkaya di dunia Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat Yamaguchi Gumi, salah satu kelompok Yakuza terbesar di Jepang Memiliki kekayaan sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat Hal ini menjadikan Yamaguchi Gumi sebagai salah satu geng yang paling kaya di dunia Nah, itulah fakta-fakta unik tentang Yakuza yang mungkin belum kalian tahu Atau mungkin kalian tidak mau tahu Terima kasih telah menonton!